Halo teman-teman, pecinta otomotif, terutama yang punya pajiru, kita bisa lakukan gurah blekor atau cungap blekor pada pajiru dakar memakai cairan khusus ini. Ini cairan yang luar biasa, karena begitu ini disemprotkan, kalau metode untuk mobil diesel, itu disemprotkan di mulut turbo. Memakai sprayer, 5 kali semprotan berhenti, 5 kali semprotan berhenti, sampai habis satu botol ini. Kemudian kita lakukan pengegasan untuk mengeluarkan kerak-keraknya. Nah itu yang terjadi adalah, terjadi penyetelan klep-klep dari pajiru, kemudian juga terjadi pembersihan kerak-kerak, baik di ruang bakar maupun di klep-klep, akhirnya juga terjadi semi remap chemical. Nah itu yang akan merubah pajirunya jadi drastis untuk power dan torsinya, karena kompresi di 4 silinder, setelah klep-klepnya tersetel sempurna, akan kembali pulih lagi seperti mobil baru. Kemudian juga kita masukkan aditif turbo, karena untuk mobil pajiru yang berturbo itu dibutuhkan aditif yang kuning ini. Jadi untuk turbo supaya metal-metalnya terjaga dari gesekan antar logam, juga hampir menghilangkan friksi. Sehingga mobil jadi lebih irit, karena korupsi yang terjadi karena hilangnya tenaga untuk menggerakkan metal-metal itu, karena sangat smooth, sehingga mesinnya full untuk menggerakkan roda. Jadi itu efek dari, efek positif dari penambahan aditif. Oke teman-teman, kita saksikan bersama, jangan lupa yang belum subscribe, segera subscribe ya, agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih, salam dari Jogja Ratno Po. Ini kita kendorin, nanti kita semprotkan ke mulut karet ini. Mesin dinyalakan dengan RPM nyala sekitar 1500-1700 RPM. Nanti cairan kita infuskan atau kita semprotkan melalui lubang karet ini masuk ke turbo. Itu nanti akan membersihkan kerak-kerak yang sudah terbentuk selama proses pembakaran di mesin. Nah itu nanti akan pulih lagi juga penyetelan klep, sehingga klep-klepnya akan sempurna, tenaga pulih lagi, seperti keluar dari pabrik tanpa bongkar sedikitpun, hanya lepas karet ini doang. Kemudian kita lakukan penyemprotan ke mulut kurbu. Ini isinya cairan klekor, dimasukkan ke mulut kurbu, semprotkan. Lima kali semprotan berhenti, lima kali semprotan berhenti, supaya terserap dengan bertahap. Ini langsung keluar ke ujung kenal pot. Tanpa bongkar, langsung terproses semua. Klep-klep akan tersetel, kemudian klep-klepnya bersih dan tersetel sempurna. Proses terakhir adalah melakukan pengegasan. Coba diulang lagi tiga kali tuh, digas lagi tiga kali tuh. Melakukannya dengan mengegas, langsung lepas untuk menendang keluar kerak-kerak. Hasil, hasil proses plekor. Nah ini langsung keluar, sudah bersih. Klep-klep tersetel sempurna, tenaga pulih lagi. Cukup 350 ribu, kondisi mobil jadi seperti baru lagi. Nah bisa dilihat atau didengar, untuk suara mesin jauh lebih kering. Suara mesinnya kering, 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 kering. Kalau diesel gini-gini sempurna. Iya gitu? Iya. Beda sama bensin. Ini kalau semakin kering, 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 kering. Powernya ngeri ini. Stellanya jos. Terima kasih.